Sudah seratus hari berlalu sejak Viktor Yanukovych menjadi Presiden Ukraina. Tamu-tamu kehormatan dari seluruh negara berkumpul untuk mendengarkan seruan Presiden bagi negara. Dalam pidatonya, dia berjanji membawa keluar negara dari krisis, mengatasi kemiskinan dan korupsi. Ukraina telah memastikan statusnya sebagai sebuah negara non-nuklir, yang aktif memerangi penyebaran teknologi dan bahan nuklir. Kita mendekati perjanjian pada asosiasi dengan Uni Eropa. Kita menyelesaikan masalah tingginya harga bagi gas alam, dan dialog pada kerjasama yang saling menguntungkan dengan Rusia dibangun kembali. Kami punya stabilitas kekuatan. Tidak ada perselisihan antara Perdana Menteri dan Presiden. Ada koalisi yang stabil dalam Dewan Agung. Namun, telah muncul beberapa kontroversi mengenai pemerintahannya. Wakil dari Partai Oposisi, Yulia Timosenko berkata, negara secara bertahap mendirikan sebuah rejim otoriter. Eksekutif kekuasaan legislatif dan yudikatif menggabungkan langkah demi langkah menjadi satu konglomerat vertikal yang dikendalikan dari pusat tunggal, di mana bertentangan dengan pembangunan demokrasi klasik yang dikenal di dunia. Partai untuk Ukraina, serta bendera partai oposisi lain, tidak diperbolehkan berkibar di dekat istana Ukraina, di mana semua bendera nasional dan bendera partai oposisi biasanya terlihat. Pengadilan administratif Kiev telah melarang mereka berunjuk rasa di sana. Ada juga beberapa kontroversi tentang kebebasan berbicara. Semuanya akan diarahkan untuk menampilkan sudut pandang dominan. Saluran yang populer sudah melakukannya. Pada saat yang sama, semua ini akan disertai dengan propaganda kaku dan sinis. Politik ilmuwan juga khawatir tentang pembatalan pemilihan umum lokal, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan hak individual bergabung dengan koalisi, serta mengabaikan opini publik dan oposisi tentang isu-isu kunci seperti armada Laut Hitam. Industri mulai berjalan. Bahkan di depan rumah kami ada beberapa bangunan, semuanya dalam proses pembangunan. Kini mereka mulai bekerja. Pensiun saya tidak dinaikkan. Saya marah. Saya memilih dia. Kami para dokter didukung. Mereka berjanji memberi uang untuk perawatan kesehatan. Tahun lalu saya mengeluarkan seribu untuk makanan. Namun hari ini saya telah mengeluarkan dua ribu pada obat dan makanan yang saya ambil dari uang untuk pemakaman saya. Fakta bahwa mereka telah menambahkan tiga grifnas bagi pensiun. Pemerintah sekarang berjanji untuk meningkatkan situasi keuangan Ukraina dalam waktu dekat. Namun, menurut Organisasi Kemanusiaan Internasional, Freedom House, Ukraina akan kehilangan status dari sebuah negara bebas jika tren penindasan kebebasan berbicara dan kebebasan majelis berlanjut. NTD, Kiev, Ukraina